Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hari ini Pasinaunnya Wais melebu Yang ulangan keteluh Bapakan putih pakerti Melebu Yang pasinaun kesici Yaitu bocah-bocah Bakal ngerungo akeh dan nyemak Dungeng Dungeng apa ya Mula Disemak pasinaunnya Dungeng fapil Apa itu dungeng fapil Ya itu Dungeng keluarga kewan Nah tadi Mula diarani fapil Dungeng itu paragane kewan Lakone kewan Bicek dirungo akeh Ganggu patuladan Dungeng itu Ngandut di ulang becek Dungeng yang bakal Dicemak Dungeng di rumah akeh Dungeng ini Dungeng Boyo Dan panteng Naliko Boyo Dede Ono Daratan Dumataan Ono Angin Gede Akeh Wit-witan Ambru Boyo Ketindian Wit Gede Panteng Nulungi Boyo Boyo Loro Jaluk Diterapakai Tekan pinggir kali Bareng Tekan pinggir kali Boyo Sambat Lue Jaluk Puno Banteng Banteng Nesu Dedi Rame Kancil Tekan Sebab Rame Kancil Kepengen Nengahi Banjur Tekan Mula Bugane Boyo Diterapakai Maneh Kepengen 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 Bareng Wite Wes Ditumpang Akeh Kepengen Gede Boyo Kancil Ngajak Banteng Lungo Boyo Bengok Bengok Nyaluk Tulung Usana Boyo Ngerumang Sani Yen Put Nah Aku mau Dengeng Judul Boyolan Banteng Nah Teges Teges Tembung Dengeng Yaitu Siji Luput Teges Salah Keliru Sambat Teges Kerosoloro Bukane Teges Wibitan Mulai Rumongso Teges Roso Kerosol Saat Jeruning Ati Merasa Dumadaan Teges Enggal Enggalan Tiba-tiba Punuk Daging Daging Medugul Yang Geger Biasanya Sapi Banteng Kebulan Sapi Turti Usana Teges Akhir Nah Salih Ini Dungeng Pak Guru Ada Video Dungeng Boyolan Banteng Mulai Bancur Di Semak Siang Siang yang cukup terik Kerbal sedang menghabiskan waktunya untuk berteduh di pinggir sungai Sang Kerbal sedang minum di pinggir sungai sambil menyanyi perlahan Namun Dari kejauhan Terdengar suara jeritan minta tolong yang tampak seperti sangat kesakitan Mendengar suara itu Kerbal langsung menuju ke sumber suara Dan apa yang ditemukannya Ada seekor buaya yang sedang kesakitan tertimpa batang pohon Buaya Kau kenapa Tolong aku kerbal Kau kan kuat Tolong aku Anggap pohon ini dari tubuhku Aku sangat kesakitan Tolonglah Mendengar rintihan dari buaya Tanpa pikir panjang Kerbal langsung menolong buaya itu dengan tanduknya yang besar Diangkatnya batang pohon itu Agar buaya bisa selamat dan tidak kesakitan lagi Namun Saat kerbal berhasil menyingkarkan pohon itu Kaki kanannya langsung digigit oleh buaya si pembohong Apa yang kau lakukan buaya? Tidak sekali kau Aku kan sudah nolongmu Hahaha Dasar Aku percaya pada aku kerbal Dasar kau bodoh Merintih kesakitan Kerbal memohon pada buaya itu agar ia tak disantap Tak berselang lama Datanglah seekor kancil yang cerdik untuk minum di pinggir sungai Hehehe Sedang apa kalian? Kancil kancil Tolonglah aku Aku akan disantap oleh buaya pembohong ini Pembohong apa? Kau saja yang bodoh Ditanyai oleh kancil Buaya dan kerbal malah adu mulut Dan tidak menghiraukan sang kancil sama sekali Diam Jadi siapa yang pembohong? Aku tadi menolong buaya Badannya tertimpa pohon dan sudah aku bantu Bukan terima kasih Dia malah menyantapku Tidak kancil Dia yang pembohong Mendengar pertikaian keduanya Kancil yang cerdik langsung mencari akal Agar bisa membantu kerbal Aku akan bisa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah Jika aku bisa melihat kejadian dari awal Bagaimana caranya ya? Mendengar hal itu Kerbal dan buaya langsung terpancing Dan saling ingin membuktikan siapa yang paling benar Bukti? Nah sekarang pun tunjukkan Buaya lepaskan kakiku Aku akan menunjukkan kejadiannya tadi Jangan sampai kau berbohong pada kancil ya kerbal Tak lama Kerbal beranjak dan kembali menimpa buaya dengan pohon besar Seperti awal dirinya melihat buaya kesakitan Namun Saat kerbal hendak kembali menolong sang buaya Kancil tiba-tiba memanggilnya Kerbal oh kerbal Kau akan apa sekarang? Aku akan buktikan padamu kancil Kalau tadi aku menolong buaya dari pohon ini Kau mau disantap buaya lagi setelah itu? Mendengar ucapan kancil itu Kerbal baru tersadar Bahwa kancil sebenarnya akan membantunya untuk lepas dari jeratan buaya Kau yang bodoh buaya Bersama dengan kancil Kerbal langsung pergi meninggalkan buaya yang masih terus tertimpa pohon Karena ulahnya itu Sang buaya terjebak dan mati kehabisan nafas Sementara kerbal mendapatkan pelajaran bagus agar tak langsung mempercayai seseorang Berkat kancil pula Kerbal bisa selamat dari terkaman buaya Terima kasih Oke itu Nah Ada pimpulang becek yang dong yang ingin mau Yaitu Tumindak kuih kudus yang jujur Orang kena ngapusih Kalau si boya Sopo yang tumindak orang jujul Bakalan hajur Sopo yang tumindak julika Bakal jiloko Julikawi ngapusih Banteng lan kancil Kewan kang seneng tertulung Suali ee Boyo kewan kang serakah Tur demen ngapusih Mula orang mukal menunggu boyo itu piwales Sopo tumindak ee kang juliko akhirnya sengsoro Hmm Nah Tugasmu hari ini Apa irah-irahan dengan yang pasih naon Nuluru Apa sebabnya Boyo rame karubanreng Seng telu Sopo sing kebruan ued Papat Sopo sing nulungi boyo Limo Sopo sing nengai anggone padu atau rame Nah Selamat mengerjakan Mudah-mudahan Bocah-bocah bisa memahami Kurang lebihnya mohon maaf Kiro kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh